Pada saat siang hari ini, kita akan melakukan edukasi bank sampah yang akan nanti disampaikan oleh narasumbernya nanti Ibu Helda dan pelatihan Eko Enjim yang disampaikan oleh nanti Ibu Ani. Tujuannya adalah membina masyarakat supaya berkreativitas. Bagaimana kita bisa nanti menaruh ulangnya, mengubah sampah, dan bisa memilih sampah organik dan non-organik. Intinya saya kembali kepada seluruh jajaran hasilnya. Sampai jumpa di video seluruh jajaran. 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 Ternyata mereka mau cairan itu, kulit buah itu kalau dipermentasikan bisa bermanfaat, juga manfaat kan? Sayang kan? Coba, nggak perlu kita beli lagi detergent, nggak perlu kita bunpel lagi, kita bisa pakai cairan itu. Ini perbandingannya satu, tadi kan satu, tiga, sepuluh, ini satu. Kemudian ini, ini tahu kan? Ini, kalau belum digunakan, ini namanya sampah. Tetapi ini yang akan jadi manfaat buat kita, namanya bahan organik, BO. BO-nya tiga, ya rumusannya BO-nya tiga. Kemudian air, airnya yang sepuluh itu, jadi satu, tiga, sepuluh. Satu tadi, apa? Tiga apa? Ya, sepuluh? Air. Oke, jadi, sekarang gini, wadahnya apa yang bisa kita pakai? Wadahnya hanya plastik, ya, plastik dan bermulut lebar. Ya, asal ada tutupnya dan kedap. Ya, tutupnya jangan asal cuma nempel, harus rapat. Kita mulai bikin nih, sekarang. Sekarang pegang botolnya, botol. Dibuka abu tutupnya, ya. Molase. Kemudian dituang di airnya itu. Dituang. Dituang semua. Ayo, ayo. Semua tadi. Tadi kan saya kasih tahu takarannya, ukurannya satu, tiga, sepuluh. Berarti dengan molase 250 gram, dicampur ke air satu liter. Oke. Kemudian ibu-ibu bapak-bapak itu diaduk dengan tangan. Dengan tangan ya? Ya. Ya, kalau sudah larut, kita buka kantongnya. Kita lihat dulu isinya apa. DO itu adalah kumpulan potongan kulit buah dan bonggol sayur. Nah, udah ditutup rapat. Udah, udah tutup rapat semuanya udah. Jangan percaya sama tempatnya seperti ini, ya. Ibu-ibu harus tambah lagi lakban nanti di rumah, ya. Biar tambah rapat, ya. Atau ditaruh plastik sini diikat lagi. Pokoknya harus benar-benar rapat. 13 April. Nah, 13 ini, 13 April. Ayo. Kenapa harus bang Santa? Karena bang Santa ini adalah berbasis langsung masyarakat. Langsung gulunya, langsung penghasil sampahnya. Bang Santa itu adalah fasilitas tempat pemilahan sampah. Kenapa? Menurut undang-undang pengelolaan sampah nomor 18 2008. Harusnya, satu. Setiap kawasan itu menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Minimal 88 kategori. Semua produk ini harus dikembalikan kepada manusia untuk pengelolaannya. Nggak bisa buang sembarangan, nggak bisa buang pisari. Makan indomie. Enak banget, ya. Berapa tahun bumi harus menulai? Kalau ibu bapak buang sembarangan. 100 tahun. Itu Jakarta, ya. Saya disualkan ibu bapak sekalian. Jakarta itu sumbang sampah 7.000 ton sehari. Tangsel 900 ton. Ya, nggak perlu kita urusin. Sampah kita aja. Sampahku tanggung jawabku. Sampai ini hadir secara bertanggung jawab. Baik, ini popo curry sweat. Kalengnya. Aluminium. Ini lumayan harganya. Berapa ini? Berapa tahun? Bu, tolong Bu disebutin yang nyaring biar dengar semuanya. 200 tahun. Kalau ibu sembarangan, buang ke kali, buang ke sungai. Dimakan ikan. Ikannya dimakan kita. Berapa? 200 tahun. Dua kaleng, 400 tahun. Ada yang hidup bisa nggak ada di sini? Kayak gitu. Bodong putih, ya udah. Terserah ibu. Mau yang polosan atau... Yang biasa gini aja. Tapi ya itu berpengaruh biasa pada tabungan bersamanya. Kardus dan kertas. Ya. Kertas seman. Ini masuk kertas koran. Nilainya lumayan. Kayak kardus. Oke. Lalu kemudian buku tulis. Segala macem. Kita. Bang sampah dulu kita mantapkan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Tanggal 20 nanti kita. Silahkan mengingi Pak RW dulu gimana mekanismenya. Bikin aja dulu ke pengurusan bu. Ya. Nanti itu yang ngatur-ngatur lah. Nanti kan ada transaksi. Nah pembelinya. Saya udah langsung sediakan. Di luar sampah dari rumah. Yes. Yes. Kampung Tadang Mantur. Yes. 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 Oke. Yes. 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 Terima kasih sudah menonton!